hai lalu disini dia sudah mendukung NFC makanya disini akan gua coba menggunakan aplikasi MBC untuk mengecek kartu busway ini ya Apakah dia bener-bener jalan atau support NFC nya Ayo kita coba saja guys dan ya guys talk chair ya support NFC nya bekerja dengan baik ya guys kembali lagi di Bang Roni channel ya di sini welcome back di unboxing HP murah meriah ya dan merakyat kita langsung saja buka guys tenang disini yang gua unboxing adalah HP murah meriah merakyat Hai dan terjangkau disini kita lihat apa handphonenya yang ada di dalam hai 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 dan ternyata Wow Hai device-nya guys LG di sini gua pesan satu unit dengan harga 600.000 rupiah ya nanti akan gua sediakan link-linknya link pembelian didekrisi ya Hai dengan ini serinya adalah LG G Pro f2440l yaitu seri Korea ya Hai jadi gua lap-lap dulu guys biar kelihatan mulus hai 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 langsung saja gua buka ya guys jadi akan gua masukkan kartunya nanti untuk speknya lebih jelasnya bisa dilihat di internet tapi nanti akan gua jelaskan speknya ya Hai walaupun enggak lengkap akan gua jelaskan ya satu persatu speknya dan disini baterainya bisa dicopot yaitu removable ya dengan kapasitas baterai yaitu 3140 mAh cukup lah untuk konsumsi kita sehari-hari walaupun enggak gede-gede banget disini dia supportnya cuma satu sim dan plus micro microisd ya ya coba perhatikan guys disana itu serinya f240l ya karena memang ini versi-versi Korea menurut gua jempol harga Rp600.000 karena ini mantan flagship guys ya sini kita masukkan microisd lalu di sebelahnya sini ya di samping sini akan gua masukkan kartunya dan disini sebenarnya device-nya udah support 4G ya kalau di negara asalnya cuma di Indonesia yang gua denger-denger support 4G itu enggak keluar cuma pernah baca juga di XDA developer katanya di custom kernel atau di apa gitu itu modemnya di install lagi dia bisa keluar gitu karena memang dia band-band 4G nya itu beda sama Indonesia coba kita nyalain guys nah disini di Indonesia kayak gini guys dia ada lampu lednya dibawah di tombol home bentang layarnya adalah yaitu 5,5 inch dengan IPS LCD screen true HD yaitu 1080 dikali 1920 pixel dengan kerapatan PPI 401 cukup untuk kita nonton video bermain game dan sebagainya ya di sini kita coba buka datanya langsung keluar data apa enggak dan ya yang ternyata baru keluar 3G ya guys H plus nanti kita coba oprek-oprek lagi-lagi mana caranya untuk mengeluarkan 4G nya ya nanti mungkin di video-video berikutnya ya nanti kan gua oprek-oprek dulu custom kernel atau modemnya yang selanjutnya yang selanjutnya yang selanjutnya kita coba kamera ya kameranya di sini kita memakai flash langsung flashnya kita coba ya cukup terang guys hasilnya cukup Hai apa cukup bagus enggak enggak pecah gitu ya hasilnya karena memang belakang itu 13 megapiksel kita coba kamera tanpa lampu flash hai 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 auto fokus cepet sekali ya guys karena memang ini HP mantan flagship ya keluaran tahun 2013 jadi dia cukup bisa diandalkan juga untuk kamera belakangnya untuk kamera depan mungkin kurang karena dia berukuran cuma 2 megapiksel ya Hai dan ini hasil dengan memakai lampu flash dan ini tidak memakai lampu flashnya hasilnya lalu disini gua udah menginsel beberapa politikasi untuk mengetes sapa atau mengecek sistem dan sebagainya ya yang pertama-tama kita buka yaitu CPU-z dia memakai Qualcomm Snapdragon 600 dengan 1,73 gigahertz dan memakai Andreno TM GPU nya 320 ya dan dia mempunyai RAM 2GB 2GB dan internal 32GB cukuplah karena bisa disupport oleh microSD disini kita buka atuntu dan dia dapatnya sekian guys 18870 sekian lalu kita aplikasi sensor box yaitu semua sebenarnya hampir komplit ya dari mulai video skop proximity proximity dan sebagainya ada semua ya komplit lalu kita yang paling penting yaitu multi-touch disini untuk keperluan kita mengetik dan bermain game ya dan yang terjadi 10 guys mantep hehehe 10 multi-touch lalu disini dia sudah mendukung NFC makanya disini akan gua coba menggunakan aplikasi MBCA untuk mengecek kartu busway ini ya Apakah dia bener-bener jalan atau support NFC nya kita coba sama saja guys dan ya guys tokser ya support NFC nya bekerja dengan baik jadi nggak ketinggalan lah dengan HP-HP jaman sekarang lalu kita coba menyetel video disini kan gua cari di SDK tadi gua ada sedikit copy video kita lihat nah tampilan videonya seperti ini lumayan kan cukup besar layarnya dan cukup memanjakan mata ya karena dia sudah menggunakan adopsi layar IPS LCD screen dengan celu HD ya suara MP3 seperti ini dan sebenarnya nih yang tadi gua bahas ini guys ya itu HPnya sebenarnya sudah support 4G ya jadi perlu dibayas cuma dia support 4G nya ini cuma berada di daerah Hai daerah asalnya saja yaitu di Korea sana ya Hai ini di belakangnya masih support 4G Ayo kita ketik 5470 pager bintang 240 pagar Hai kita klik yes nah disini kita masuk ke pengaturan yaitu menu network ya Ayo kita cari masuk ke menu network mode nah disini banyak pengaturan nya ada global LTE ada LTE only dan sebagainya gitu ya cuma kita coba dulu ya guys bisa panggah karena ini karena roomnya masih stok ya jadi gue belum tahu apakah dipencet LTE only dia akan keluar apa enggak 4G nya atau enggak ya kita coba aja ya karena ini Androidnya masih murni pure bawaan stokrum belum belum dioprak oplek belum diunlock block loader belum diinstal modem dan custom kernel dan sebagainya dan ini guys habis di restart dan ternyata lagi-lagi tidak muncul ya sinyal 4G nya dan fix ini harus dioprek Hai harus di custom custom recovery kernel modem dan sebagainya itu pun kalau tembus ya nanti akan gua coba cari di XDR level level Hai dan ya guys disini gua enggak mengetes game ya karena tadi gua lupa mengkopi gamenya karena masih di komputer dan menurut kalian ini HP dengan harga 600-700 ribuan ini dengan spek seperti ini menurut kalian tahun 2018 ini masih layak apa enggak ya terserah kalian yang nilai ya kan ini untuk HP kedua atau HP cadangan menurut gua masih worth it ya karena bentang layarnya yang 5,5 inch udah gitu full HD yang sudah mendukung NFC internalnya besar udah support micro ISD menurut gua worth it guys apalagi ini belum dioprek ya kan kalau misalnya dioprek kita bisa maksimalkan lagi nih rumnya ya guys sampai disini guys videonya semoga ini review dan singkat unboxing yang bermanfaat dan I thought we had it all this is our story it's written on the wall of what you did what I did and more than I listened to each other